Pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur terus dilakukan. Timsar dan relawan terpaksa menggunakan alat seadanya untuk mencari puluhan korban banjir yang belum ditemukan. Dengan peralatan seadanya sejumlah relawan dan warga desa Lipang, Kecamatan Alor Timur, Nusa Tenggara Timur mencari korban yang hilang tertimbun tanah longsor. Menurut warga, sekitar 18 orang menjadi korban tanah longsor. Tiga jenazah di antaranya telah ditemukan. Desa Lipang salah satu desa terdampak paling parah akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi hari Minggu. Namun karena letak desa Lipang di kawasan perbukitan dan jembatan penghubung roboh, bantuan alat berat belum bisa masuk ke desa Lipang. Dari informasi yang diterima, sekitar 17 atau 18 warga yang hilang. Namun karena kondisi medan di gunung yang sangat tinggi dan susah untuk dilalui. Bahkan peralatan dan alat-alat berat pun juga susah untuk masuk ke tanah. Selain desa Lipang, desa Malaipea, tamak di Pulau Pantar juga menjadi kawasan terparah terdampak banjir bandang. Diduga korban banjir di wilayah desa ini terseret arus hingga ke laut karena lokasi desa berada di pinggir pantai. Sementara ribuan warga korban banjir saat ini menempati tempat penampungan di Aula Kantor Bupati Malaka, Nusa Tenggara Timur. Hari keempat berada di pengusian, pengusian mulai kesulitan air bersih. Untuk tiga sekarang yang lain belum ada. Air bersih. Masih turun. Dan kami datang dari kampung desa Naimana hanya bawa kekir di badan. Semua rubuh dibawa oleh banjir. Hampir semua wilayah di Nusa Tenggara Timur terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi hari Minggu. Siklon tropis Roja menjadi penyebab hujan ekstrim dan ombak tinggi. Data BNPB NTT mencatat hingga hari ini sebanyak 128 warga meninggal dunia dan 72 orang dilaporkan hilang. Dari Alor dan Malaka, Nusa Tenggara Timur, tim kontributor melaporkan.